Halo teman-teman ketemu lagi dengan Tukang Amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback yaitu Wilier Tristina dan frame ini datang dari Mas Agung yang ada di Ternate untuk warna orinya seperti ini jadi dia ngedoof ada warna hitam putih dan merah Ferrari juga Oke langsung saja kita kerjakan ini desainnya rame jadi Mas Agung minta dibuat warnanya simple jadi prosesnya kita amplas dulu kemudian kita epoxy dan setelah epoxy itu kita amplas kembali seperti ini dan hasilnya sudah halus untuk permukaannya baru kita berani naik untuk ke proses warna untuk proses warna ini kita naikkan dulu untuk warna ditulisannya jadi untuk warna tulisannya kita pakai warna bunglon kita dasari dulu pakai warna frame utamanya yaitu warna deep blue black kemudian kita semprotkan warna bunglonnya guys jadi nggak full kita semprotkan hanya bagian logo-logo dan tulisannya nah jadinya seperti ini kurang lebih jadi hanya di bagian down tube head tube lalu ada di top tube bagian atas itu kita warna pakai warna bunglon dan kita lanjut lagi setelah kering untuk warna bunglon bunglonnya ini kita masking untuk logo-logo dan tulisannya guys jadinya seperti ini jadi ada tulisan wilyar tristina kemudian ada logo-logonya seperti ini kita masking menggunakan bantuan cutting sticker lanjut lagi kemudian kita semprotkan warna utamanya guys untuk warna utamanya ini adalah warna biru yang gelap jadi kalau dari kejauhan agak kelihatan hitam ini warnanya namanya deep blue black jadi ada semu-semu hitamnya juga kalau dari jauh ini kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya setelah kering kemudian kita lanjut lagi di bagian ujung chainstainya dan di bagian ujung fognya nanti itu kita keredasi warna bunglon lagi guys jadi ini di bagian ujung chainstainya kita garap dulu kemudian setelah itu lanjut kita pengelupasan masking cutting stickernya untuk pada tulisan wilyar tristina dan logo-logonya kita kelupas dulu seperti ini guys setelah selesai kita lanjut ke proses finishing pengekliran untuk pengeklirannya pun ada dua tahap jadi ini tahap pertama kita biarkan kering dan keras dulu kemudian kita flow coat kemudian kita tunggu lagi kering dan keras dan terakhir baru kita finishing akhir yaitu kita polish dan kita detailing dan kita lihat hasilnya seperti apa kemudian kita selamat menikmati nah ini dia hasilnya teman-teman frame willier kita repaint jadi warna deep blue black kemudian di bagian tulisannya kita pakai warna bunglon oke kita review jadi di bagian fog nya di bagian ujung itu dia ada gradasi warna bunglon nya sama yang seperti di tulisannya guys nah seperti ini di bagian bawah warna bunglon kemudian lanjut lagi di bagian head tube ada logo willier nya seperti ini warnanya bunglon ini ada hijau oran kuning dan kemerah-merahan guys ini untuk logo-logo dan tulisan kalau di rabai itu sudah halus sudah mulus enggak terasa natnya sama sekali di bagian top tube juga ada logo willier seperti ini warna bunglon juga lanjut lagi untuk di bagian down tube itu tulisan merknya yaitu willier tristina ini besar tulisannya juga sama pakai warna bunglon guys oke kalian bisa lihat sendiri ini perubahan warna bunglon nya ada oran atau merah semu kuning kemudian ada hijau nya juga guys lalu kemudian lanjut lagi pada bagian belakang di bagian belakang chainstay itu juga kita gradasi pakai warna bunglon sama seperti di bagian fog nya tadi jadi di ujung chainstay kita gradasi dengan warna bunglon lalu kemudian selain frame dan fog kita kemarin juga repaint bagian seatpost nya kita samakan supaya matching dan senada dengan frame nya guys dan lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail finishing clear dan kegelapannya kalian bisa lihat sendiri untuk finishing clear nya sudah glossy sudah glowing kemudian hasilnya dia juga flat untuk warna bunglon nya sendiri juga cakep kalian bisa lihat sendiri untuk perubahan warnanya dari hijau ke oran lalu kemudian untuk warna dasarnya sendiri ini dia warna deep blue black yaitu warna biru tapi dia birunya itu gelap pekat dilihat dari jauh itu seolah-olah dia hitam padahal ini warnanya adalah warna biru guys kemudian lanjut lagi detail pada bagian fog nya untuk bagian fog juga sudah glossy maksimal kemudian hasilnya juga flat guys dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini ini siap saya kirim balik ke mas agung yang ada di ternate mudah-mudahan beliau suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax